Meski belum ada pengukuran kualitas udara oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun tampaknya udara dimerangin terbilang sudah memburuk. Terbukti dalam kurun waktu dua bulan terakhir, yakni pada bulan Juni dan Juli, kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat drastis, yang mencapai 2.727 kasus, dengan rincian bulan Juni 1.174 kasus dan bulan Juli 1.453 kasus. Sementara pada bulan Agustus, data dari 27 puskesmas di merangin belum masuk. Kepala Bidang Pendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Merangin, Zamroni, menyatakan peningkatan ISPA dari bulan Juni ke bulan Juli mencapai 279 kasus. Hal ini tidak terlepas karena maraknya kebakaran hutan dan lahan yang membuat kabut asap di merangin semakin tebal. Pada bulan Juli, kita ketemu kasus secara keseluruhan, dari kapan kita, dari 27 puskesmas, itu 1.453 kasus. Pada bulan Juni, itu 1.174 kasus. Jadi artinya peningkatan 279 kasus sampai akhir Juli, Agustus.